In-Pack Kids Terima kasih Tuhan Kalau sebentar kami tidak merenungkan firman-Mu Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur Amin Nah anak-anakku semua Siapa yang suka bercerita Pastinya setiap kita suka ya bercerita Bercerita kepada teman kita Bercerita kepada mama papa Dan menceritakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi Di pagi hari, kemarin Kejadian yang kita alami Baik itu di sekolah Pada saat bermain dengan teman Ataupun pengalaman-pengalaman kita Nah anak-anak kebiasaan kita bercerita itu baik sekali Karena dengan bercerita kepada teman kita Kepada saudara kita Kepada orang tua kita Kita memberikan informasi penting Tentang apa yang kita sudah alami Dan pagi ini Kita diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus Lewat Apa yang akan kita baca Pada pagi ini Melalui 1 Korintus 9 dan 16 Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 9 dan 16 berkata Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Cerakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil Wow Anak-anakku Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus memberitakan Injil Yaitu Yesus Kristus Kita harus memberitakan kepada teman-teman kita Yang belum kenal dengan Tuhan Yesus Supaya mereka dapat keselamatan Kita tidak boleh berhenti untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita Yang mengasihi keluarga kita Dan mengasihi semua orang Dan tentunya kita juga harus menceritakan kepada banyak orang Bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia Karena kasihnya Ia mau menderita di kayu salib Ia mau mati untuk kita Dan menebus dosa-dosa kita Dan ia pun bangkit dari kematian Dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita Sehingga kita dapat kehidupan yang kekal Wow Senang sekali ya Karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita Anak-anak Kabar baik ini Tidak boleh disimpan sendiri Kabar baik ini harus diberitakan Harus diceritakan Kepada teman-teman kita Terutama bagi mereka Yang belum kenal dengan Tuhan Yesus Supaya mereka mendapatkan keselamatan Oke anak-anak Jangan lupa Terus memberitakan Injil Karena kita ingin semua orang mengenal Injil Yaitu Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Untuk firmanmu pada pagi ini Yang mengingatkan kami Bahwa kami harus terus mengabarkan Berita Injil kepada Teman-teman kami Kepada orang-orang di sekitar kami Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dan juru selamat kami Bapak mampukan kami Dan dapat melakukannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Anak-anakku Sekian Impact Kids pada pagi ini Sampai jumpa pada Impact Kids berikutnya Tuhan Yesus berkati Impact Kids Terima kasih Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati